80% rumah subsidi kosong tak dihuni. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR menemukan banyak rumah subsidi di sejumlah provinsi yang kosong alias tidak dihuni. Tingkat kekosongannya mencapai 60 hingga 80%. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Supri Janto mengatakan, kuota bantuan program subsidi perumahan melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP yang mencapai 166 ribu unit tahun ini telah habis dialokasikan. Namun, penyaluran bantuan rumah bersubsidi ini masih banyak diterima oleh masyarakat yang tidak berhak. Iwan juga menyalahkan temuan badan pemeriksa keuangan BPK terkait adanya pengalahan rumah bersubsidi kepada pihak-pihak lain yang tidak berhak. Merujuk data Survei Sosial Ekonomi Badan Pusat Statistik 2023, angka beklok perumahan mengalami penurunan dari 12,7 juta unit pada 2021 menjadi 9,9 juta unit pada 2023. Menurut Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP, tak pernah ada sederet alasan rumah subsidi FLPP tidak dihuni oleh penerima manfaat. Ketidakhunian tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti alasan, masih tinggal di rumah lama dan menunggu anak sekolah naik kelas untuk kemudian pindah ke rumah baru. Selain itu, ada alasan faktor pekerjaan ekonomi dan hunian atau perumahan. Harga rumah KPR subsidi FLPP dibanderol mulai dari 166 juta rupiah sampai 240 juta rupiah per unit sesuai dengan suanasi. Menurut data BP Tapra Per-15 Agustus 2024, realisasi penyaluran FLPP mencapai 111.784 unit, senilai 13,62 triliun rupiah.